Intro Perman asal Garut yang dikenal dengan sebutan dadang buaya kembali berulah Belum lama bebas dari penjara usai menyerang markas koramil TNI, kini ia kembali membacok kedua warga Perman asal Garut ini kembali beraksi dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat Sebelumnya pada tahun 2021 lalu, dadang buaya pernah menyerang markas koramil dengan membawa senjata tajam Prajuri TNI mengapresiasi atas keberaniannya itu dengan memberikan hadiah berupa bug de mentah Awalnya dadang buaya memiliki tampang yang keren dengan warna rambut janda pirang ala opah Korea Setelah berhadapan dengan prajuri TNI, wajahnya berubah jadi bergelombang dan bervariasi Kemudian ia ditangkap oleh personil Paul Resgarut dan ditambahkan hadiah timah panas di bagian kakinya Kemudian dijebloskan ke dalam penjara Usai bebas dari penjara bukannya kapok, malah dadang buaya kembali berulah Ia kembali beraksi dengan membacok dua orang warga yang hendak mengingatkannya di jalan karena uga-ugalan Diketahui awalnya dadang buaya mengendarai mobil dalam keadaan mabuk dan hampir menabrak kendaraan kedua korban yang tengah berboncengan Kedua korban berniat mengingatkan dadang buaya agar tidak sembarangan dalam mengendarai mobil Namun naas maksud hati ingin mengingatkan, ternyata yang diingatkan seorang preman Korban masih sempat meminta maaf namun dadang buaya yang berjiwa preman tidak terima ditegur Kemudian dadang bersama rekannya langsung membacok kedua korban Hingga korban mengalami luka serius akibat tebasan senjata tajam Bersama rekannya dadang buaya kembali diringkus dan kembali mengenakan baju orange banggaannya Kalau di zaman orde baru preman seperti dadang buaya ini sudah dimakan petrus Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar